Dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Menurut Teddy, Nenowarizman memiliki hak untuk tidak menyembah Allah, apabila itu terjadi sikap Nenowarizman tidak melanggar aturan. Itu hak Nenowarizman jika dia tidak lagi mau menyembah bahkan mengancam Allah, biarin saja karena secara hukum nasional dia tidak melanggar. Demikian ujar Teddy lewat akun twitternya etedigusnaidi dikutip akurat.co pada Jumat 22 Februari. Namun menurut Teddy, Nenowarizman bisa dipidana oleh orang yang hadir di Munajat 212 karena menggunakan kata kami dalam puisi yang bernada harapan itu. Puisi tersebut kemudian diduga mengancam Allah. Tidak hanya Teddy, beberapa warganet pun turut mengkritik puisi yang dibacakan oleh Nenowarizman. Akun ad pemuda Fana menuliskan doa yang mengancam dari Nenowarizman. Berdoa itu dengan tuara lemah lebut, bukan dengan teriak-teriak dan emosi. Secara adab saja sudah keliru apalagi isi doanya. Nenowarizman kalau bawa menang jadi menteri pertahanan dan keamanan. Soalnya sama Tuhan saja dia berani apalah arti penjajah. Tulis ad Reni Fernandez. Nenowarizman sudah merendahkan Tuhan, hashtag Nenowenista Tuhan. Timpal akun Adpol Malimbong. Meski demikian ada pula warganet yang berharap doa Nenowarizman dalam acara Munajat 212 dikabulkan oleh Tuhan. Puiti Mbak Nenowarizman ini menggetarkan Mona saat malam Munajat 212. Semoga puiti yang berisi doa-doa pengharapan ini mampu membuka pintu langit untuk turunnya pertolongan Allah untuk Indonesia yang adil dan makmur. Tulis akun Adyarham02.